Secara logis, manusia hanya akan bisa memiliki anak jika berhubungan dengan sesama manusia. Cerita mengenai manusia yang bisa memiliki anak dengan makhluk lain hanya pernah kita dengar di dongeng atau cerita fiksi pop semacam Twilight. Di kehidupan nyata, kita nyaris tidak pernah menemui manusia yang beribu atau berbapak makhluk gaib. Tapi, ada satu kisah dari Jember tentang anak yang bapaknya konon adalah Gendrul. Anak tersebut bernama Imam Sayuti dan dia adalah sosok yang nyata. Hanya saja kisah kelahirannya sangat menarik sehingga banyak yang menyaksikan. Simak cerita berikut dan nilai sendiri apakah kisah ini benar adanya atau hanya karangan. Pernah parno karena berpikir pasangan kita punya gelagat yang aneh sampai-sampai kita mikir apakah dia manusia atau bukan. Keanehan sempat terjadi pada rumah tangga Fai dan Nasika. Pada tahun 1970-an, saat mereka baru saja menikah dan belum sempat berhubungan intim, Fai harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah karena suatu pekerjaan. Fai berpamitan pergi ke luar kota dalam jangka waktu lama. Namun hanya tiga hari setelah kepergiannya, Nasika mendapati Fai pulang ke rumah mereka. Meski Nasika sempat heran, tapi ia tak menaruh curiga ataupun bertanya lebih lanjut. Kedua orang itu hidup layaknya suami istri sewajarnya dan Nasika pun hamil. Tujuh bulan di kehamilannya, Fai berpamitan lagi untuk keluar kota. Selang beberapa hari suaminya kembali lagi ke rumah dan terkejut mendapati Nasika tengah hamil tua. Rupanya, Fai yang selama ini tinggal bersama Nasika adalah gen Gruwo yang menyamar. Penyamarannya cukup lihai karena suara, tindak tanduk, dan postur tubuhnya 100% menyerupai Fai. Tidak ada alasan bagi Nasika untuk mencurigai, mengetahui istrinya hamil. Tentu Fai marah luar biasa. Ia menuduh Nasika selingkuh. Untungnya beberapa orang berhasil meyakinkan bahwa Nasika tidak berselingkuh. Ia hanya bersetubuh dengan seseorang yang ia yakini adalah suaminya sendiri. Ia tidak pernah berniat untuk mengkhianati Fai. Setelah kemarahannya reda, Fai akhirnya mau menerima bayi yang dikandung Nasika sebagai anaknya. Rupanya kisah keluarga mereka tidak berakhir di situ. Anak yang keluar dari rahim Nasika bukanlah anak manusia biasa. Ia memiliki perawakan yang mirip dengan makhluk asing. Kubuhnya penuh rambut dan bintik-bintik merah. Anak ini kemudian diberi nama Imam Sayuti. Namun setelah mendapat isyarat dari langit, mereka memanggil anak tersebut Tebo. Sejak dibesarkan oleh manusia, maka tindak tanduk anak ini pun layaknya orang biasa. Tapi kenyataannya Tebo tidak bisa beradaptasi. Sebagian dari dirinya sangat berbeda dengan kaum anak Adam. Ia makan lima kali lebih banyak dari porsi orang kebanyakan. Ia hanya tidur dua jam sehari, kencing dua kali sehari, dan buang air besar dua kali sebulan. Tebo juga memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Ia hanya bisa memahami bahasa Jawa. Itu pun tidak paham benar. Nama Tebo awalnya tidak begitu dikenal masyarakat selain penduduk desa sekitar. Ketenarannya berawal di tahun 1990-an saat seorang manajer wahana misteri mendengar tentang manusia setengah gen Luwo. Ia pun mencari tahu tentang makhluk ini dan bertemu dengan Tebo. Tebo kemudian diundang sebagai salah satu makhluk yang dipamerkan di wahana misteri. Masyarakat yang mendengar tentangnya pun berbondong-bondong datang untuk melihat secara langsung. Mereka takjub melihat adanya manusia keturunan makhluk gaib. Ini semakin memperkuat kepercayaan mereka akan adanya makhluk lain yang selama ini diragukan kebenarannya. Selain Tebo, masih ada beberapa kisah anak manusia dan gen Luwo lainnya yang meninggalkan tanda tanya. Belum ada hasil penelitian yang membuktikan kisah ini dan apakah Tebo memang memiliki DNA yang berbeda dari manusia biasa ataukah apa yang ia alami adalah sebuah kelainan. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi perlu kita sadari bahwa di dunia ini banyak misteri yang tidak bisa dinalar dengan logika.